Intro Halo apa kabar pemirsa kembali lagi bersama kami program Lebong Bilayu Program yang memuat seputar berita-berita yang ada di Kabupaten Lebong Saya Riri Agustin akan menemani Anda beberapa menit ke depan Inilah beberapa berita yang menarik yang sudah kami rangkum dalam Lebong Bilayu Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Beserta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lebong Akhirnya menunda pengiriman calon anggota seleksi Paskibraka tingkat provinsi terkait darurat COVID-19 Virus Corona masih menyebar di Indonesia Dampak dari penyebaran virus Corona ini mengakibatkan diundurnya salah satu kegiatan Yaitu kegiatan seleksi anggota Paskibraka Provinsi dan Nasional Alasan diundurnya kegiatan ini karena seleksi salah satu kegiatan yang mengundang banyak masa Maka dari itu kegiatan ini diundur guna untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 Untuk Paskibraka juga mengalami penundaan Bukan dihentikan tapi penundaan Khususnya yang di Kabupaten Lebong itu Paskibnya kami tunda untuk diumumkan Karena tadi pengumuman rencana di sekolah-sekolah Karena sekolah sekarang kondisinya juga diliburkan Jadi belum bisa kami umumkan tapi nama-namanya sudah ada Untuk yang ke provinsi dan nasional itu pun mengalami penundaan Jadi provinsi yang harusnya seleksi di tanggal 14-16 April ini Ditunda sampai pemberi tahun selanjutnya Tapi proses administrasi tetap berjalan Kadis juga menghimbau untuk anggota yang mengikuti seleksi Paskibraka Untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani Agar bisa mengikuti seleksi setelah meredahnya penyebaran virus corona di Indonesia ini Ya untuk sementara kalau info dari provinsi itu untuk baik seleksi tingkat provinsi maupun nasional Dampak dari COVID-19 itu ditunda untuk sementara mungkin setelah lebaran Nah jadi untuk di Kabupaten Lebong sendiri kita untuk pengumuman ke sekolah-sekolah Masih kita tunda mengingat sekolah sekarang masih diliburkan Jadi untuk sementara masih menunggu petunjuk dari pusat Reganisa melaporkan Beberapa event yang sudah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Terancam diundur Dan ada beberapa yang diubah dikarenakan darurat COVID-19 Dampak dari virus corona atau COVID-19 menyebabkan beberapa event di Kabupaten Lebong diundur Bahkan digantikan dengan kegiatan atau event yang bisa dilaksanakan dari rumah Atau yang tidak mengundang perkumpulan masa Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengambil inisiatif untuk mengganti beberapa event Agar tidak mengundang masa guna memutus penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lebong Beberapa event yang akan diubah tetap bisa dimanfaatkan untuk industri dan perkembangan pariwisata Jadi calendar event yang sudah kita susun untuk tahun 2020 ini Karena adanya wabah COVID-19 kita akan evaluasi kembali Karena ada hibauan jarangan untuk mengumpulkan masa Maka mungkin kegiatan event-event itu akan kita evaluasi Mungkin mundur atau kita ganti Ganti dengan event atau kegiatan yang tidak mengumpulkan masa Seperti lomba-lomba atau saimbara atau lomba apa gitu ya Sehingga kegiatan event kalian bisa tetap berjalan Dan pengumpulan masa bisa dapat dihindari Langkah yang diambil oleh Kadis Parpora Kabupaten Lebong ini Tetap meminta persetujuan dari Sekda Kabupaten Lebong terlebih dahulu Maka event seperti yang disampaikan Kadis Parpora akan dilaksanakan Reganisa melaporkan Adanya genangan air dan jalan berlubang di Kabupaten Lebong Masyarakat meminta adanya perbaikan jalan Dan pembangunan pembuangan air di sisi jalan Jalan lintas milik pemerintah Provinsi Bungkulu Yang berada di kawasan Kabupaten Lebong Belum juga mendapatkan perbaikan dari pihak terkait hingga saat ini Jalan ini juga sangat ramai dilintasi pengendara roda 2 maupun roda 4 Setelah sekian lama tidak ada perbaikan Banyak masyarakat yang berkeluh kesah mengenai Belum adanya perbaikan dari pihak terkait hingga saat ini Kami minta sama pemerintah tolong dibuat jalan ini Karena jalan ini berbahaya Kadang sering orang jatuh yang dibolong-bolong itu Jadi tolong Dalam provinsi kemarin sudah digomong sama wartawan Tapi belum dibuat-buat Sudah 2 tahun Kami mengeluh pak Karena mersih terus ke jalan ke rumah Hangat keberatan Sudah 5 kali diomong tapi tidak dibuat-buat Menanggapi keluhan warga Kabit Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebong Santoso ST Menyampaikan bahwa dari pihak kabupaten beberapa kali melaporkan Dan mengkoordinasi kepada pihak provinsi dan sudah dilakukan tersortir di lokasi tersebut Dapat kami sampaikan Ruas jalan itu menjadi kewenangan provinsi Beberapa kali kita sudah melakukan Menyurati Menyurati pihak provinsi Sampai dengan sekarang kita belum tahu Apa yang tindakan apa yang akan dilakukan pihak provinsi di situ Dimas Mita melaporkan Sekian berita Lebong Bilayo Kami segenap tim undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.